Halo EJR, saya Joseph Setiawan Itu biasa dipanggilnya K.O.C. Ya, apa nih yang kita mau bahas hari ini? Saya bakal bahas tentang relationshipku Karena kita tahu kayaknya Koko pakarnya banget ya Penangan cinta Selama saya single, jomblo pake bajunya itu doang Baju favorit Cuek is the best 15 Dari situ pacaran cuma berapa bulan Gara-gara dia dengan cowok lain Aduh Halo EJR, kembali lagi di segmen kesayangan kita semua Yaitu Care in Christ Nah, perkenalkan nama aku Riza dan temanku Dan nama aku Yuvi Kali ini kita akan bahas tentang relationship Dan kita bakal undang tamu spesial kita Kali ini Spesial banget Pake banget Pake telur Telur sama bakwan biasanya Jauh banget soalnya yang kita Oke, oke Ya kan? Kalian penasaran gak siapa? Gak seberapa sih, Jay? Gak seberapa, aku juga Udah tahu soalnya Udah sering juga Kering ketemu? Sering Bosen Orangnya denger Denger-denger, sorry Sorry, Ko Oke, kita langsung kenalin aja ya, Dizia Oke Kita panggil namu kita kali ini Pake hitungan ya 1, 2, 3 Tiga Halo semuanya Halo semuanya Apa kabar? Halo Halo EJR, saya Joseph Setiawan Atau biasa dipanggilnya KAOCEP Apa kabar kamu semua di Surabaya aman? Biji Tuhan aman Biji Tuhan aman Biji Tuhan Saya juga di Jakarta aman Walaupun ya lumayan lah di sekeliling nih Ada penambahan-penambahan Orang-orang yang terkena COVID Tapi Biji Tuhan Kita semua dalam perlindungan Tuhan Saya dan keluarga Dengan anak-anak juga sehat Ya apa nih yang kita mau bahas hari ini nih? Hmm Kita bakal bahas tentang relationship ko Oh oke Karena kita tau kayaknya Koko pakarnya banget ya Pakar cinta Pernah bapak Firman Dilan DC kan Inget gak ko? Iya Masih inget dong Tahun lalu ya Ya itu Cuman yang kali ini kita bakal itu ko Bahas tentang yang single dulu Karena ada tiga fase sebenarnya ya Tiga fase Ada single Ada dating Dan juga nanti ada married Tapi kali ini kita akan bahas terlebih dahulu nih Ya tentang single Single Oke Siap Oke Bring it on Banget ya Memang-memang bener kok Gue panggil Koko sebagai Narasumber Cocok Oke Silahkan Oke Nah Sebelumnya nih Kita mau tanya ke Ko Ocep Sebenarnya Single dan Jomlo itu apa sih? Apakah mereka itu sama? Apakah mereka itu berbeda? Bisa dijelasin nih buat kita semua Oke Single sama Jomlo ya Mungkin ini karena dari perspektif saya Sama temen-temen lah Karena kita suka bercanda ya Single itu Orang yang sudah ada pasangan Tapi masih dalam penantian Tapi kalo Jomlo Orang yang gak laku Ini ibaratnya kalo barang, produk gitu ya Kalo Jomlo itu Mau disell lah Dikasih diskon Buy one get one free Orang susah nih dapetin Karena mungkin prinsipnya Awalnya sih Orang cari bahasa Apa ya bahasa yang keren gitu Daripada bahasa single Kayaknya terlalu western gitu kan Diciptakan lah bahasa slangnya Yang istilahnya adalah Jomlo Atau lagi Jomlo itu ibaratnya adalah Sendirian dan kesepian Tapi kalo single adalah sendirian Tapi sedang menantikan Nah itu bedanya Jomlo ini kayak lebih negatif gitu kayaknya ya Tapi di kalangan yang sekarang Padahal aslinya juga ya Maknanya Jomlo adalah Ya sebenernya dia juga single gitu gak sih Po Betul Nah jadi Mungkin karena orang tuh biar lebih asik gitu ya Jadi bahasa slang Itu cuman dari Dari storynya gitu kan Mereka lihat bahwa Jomlo Kayaknya lebih asik Tapi kesannya kayak ngeledek gitu Atau Bukan melecehkan Tapi merendahkan lah sedikit gitu Nah masih jomlo Ya masih jomlo Statusnya jadi lebih rendah Dan kalo dibilang jomlo Ya jomlo Nah jomlo tuh kayaknya Posisi badan kita aja udah langsung Kayaknya Aduh Gak antusias Tapi kalo Saya masih single kok Nah Dahinya mengkerut Alisnya juga naik Jadi saya masih single kok Masih menantikan Jadi ada muncul confidence Dan dia gak Malu dengan Status single Tapi kalo jomlo Ya ini masih jomlo Mau langsung kayak gitu Jadi Hanya Di bagian kita aja nih Orang-orang tertentu Jadi di kalangan kita Seperti Proses statusnya Dan bahasa sehari-hari aja sih Gitu Berarti tapi Sebenernya jomlo itu Gak bukan sesuatu yang Aib ya kan Bukan sesuatu yang Harusnya memalukan Cuma karena itu Kayak Cebutannya aja Ceputan aja gitu Ya buat kamu yang jomlo Itu bukan satu aib Dan juga bukan takdir kok Tenang aja Itu cuman status sementara Di kalangan temen Bahwa kamu masih sendirian Dan available Atau bahasa kerennya Adalah jomlo itu Artinya Tandanya kamu available Bisa di Bisa membangun hubungan Secara personal sama dia Atau bisa dideketin lah Kurang lebih gitu Bukan aib Bukan aib Jadi kalau aku bilang Kamu jomlo ya? Enggak Aku single Harus kayak gaya Mulai saat ini ya buat temen-temen Harus diganti bahasanya Karena itu akan Mengunculkan positivity Dalam diri kita Terus bikin kita Tuh antusias Ya masih menanti Nanti pasti Tuhan akan Berikan yang terbaik Bener-bener Bener banget Setuju Terus kalau misalnya Kayak dari alasan single Maksudnya alasan Kenapa seorang single Atau single itu Terjadinya karena apa sih? Kok gitu biasanya Kenapa kok mereka single? Kenapa kok mereka single? Yang pastinya Kalau mereka single Itu berdasarkan Dari keputusan masing-masing ya Setiap orang punya pilihan Untuk dia Mau Membangun hubungan secara serius Atau kagak Tapi Banyak orang yang salah Bahwa Kalau misalnya single Atau jomblo Itu seolah-olah Mereka lagi Balap-balapan Kompetisi dengan temennya Oh temen saya udah punya pasangan Saya belum Wah saya juga dong Apalagi Wah temen saya udah menikah Saya belum Wah berarti saya juga harus menikah dong Nah Single Status single ini Bukan kompetisi Dengan temen-temen yang lainnya Ini adalah masalah pilihan dia Untuk menetapkan Bahwa saya sedang menantikan Pilihan yang tepat Datang yang Tuhan berikan Buat hidup saya Kalaupun ternyata Gak datang-datang juga Ya terima aja Bahwa itu adalah sesuatu Yang emang Tuhan izinkan terjadi Dalam hidup kita Gitu Berapapun lamanya ya Ya tidak tergantung sama durasi Contoh kayak gini Buat di kalangan kita nih Orang-orang Indonesia Kalau Belum punya pasangan Dalam arti Belum tunangan Atau apalagi belum married Di bawah 30 tahun Waduh Kayaknya udah expired Datenya udah abis gitu Hidup kita expired Pada saat kita udah Gak bernafas lagi Di bumi ini Dan itu pun Berlanjut Di kehidupan yang kekal Jadi Sampai kapan kita harus single Buat kamu yang belum menikah Ya sampai kamu siap Sampai Tuhan juga Mengizinkan Hal itu terjadi Dalam hidup kamu Jadi tunggu aja Saya punya temen-temen yang Single Sampai 45 tahun Akhirnya ketemu Dan mereka hidup Berbahagia Lebih bahagia Daripada sebelumnya Terus dia bilang gini Mungkin kalo saya menikah Lebih muda Bisa lebih berbahaya Ya gitu Jadi kamu Kalo udah mau masuk Kerana yang berbeda Nanti kita akan bahas Di segmen yang berbeda Ini harus mempersiapkan Beberapa faktor Mentalnya Financial juga Intelektual dan semua Aspek harus ada Berarti di era sekarang ini ya C Seorang single itu sebenarnya Karena Mungkin ada dua hal Yang membuat mereka tuh Single Kayak yang bilang ko ocep tadi Sebenarnya Single itu Karena pilihan yang pertama Kayak Kita harusnya tuh Mempersiapkan Kayak finansial kita Kesiapan diri kita Kalo kita belum siap Secara apapun itu Dalam diri kita Kita bisa milih Kita mau tetep single Atau kita Mau mencari gitu Terus juga ada juga tau C Ada juga yang kedua tuh Karena selain pilihan Ada juga karena keadaan Beberapa mereka Mereka yang single Kan Single bukan berarti Diem aja kan Maksudnya kan mereka juga Mempersiapkan tadi Meskipun masa penantian Dia mempersiapkan Selain financial Tadi juga Malah mungkin ada beberapa yang Memilih 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 pasangan yang Menurut dia tepat Khususnya Biasanya kan cowok Cowoknya kan nyari ya biasanya Cewek yang nunggu Kayak gitu Jadi kayak Alasan single tuh ada dua Karena pilihan Atau karena keadaan Keadaan nunggu Waktu Tuhan yang paling tepat Nunggu waktu Tuhan yang paling tepat Iya Atau mungkin Keadaan yang lain yang dimaksud Misalnya Dia menjadi single Karena Dulunya mungkin dia pernah Memiliki pasangan Tapi misalnya Dia mempunyai pengalaman traumatis Misalnya dengan Punya pengalaman toxic relationship Misalnya Jadi dia membutuhkan waktu Untuk single Untuk memenai Hatinya Gitu Jadi setiap orang Pasti punya Alasan sendiri-sendirilah Kenapa mereka memilih Untuk single Kayak gitu Nah kita pasti penasaran kan Kek Apa Narasumber ini pernah Punya cerita tentang single Masa-masa singglenya Yang bisa buat inspirasi buat kita nih Eko sharing ko Oke Saya ya Saya coba inget-inget ya Saya single Dari Usia bayi Sampai Dua puluh Enggak Enggak sampai lah Jadi ceritanya Saya baru pacaran tuh Waktu SMA Jadi usia SMA Berapa tahun sih? 15 Kalau saya paling muda Ya 15 tahun Baru masuk SMA Itu pacaran pertama kali itu Tapi istilahnya adalah Cinta monyet Nah cinta monyet itu ya Cuma suka-sukaan Enggak serius Main-main dan sebagainya Tapi waktu itu saya Enggak berpikir bahwa Pacaran atau itu Adalah sebagai suatu yang Main-main Karena ada rasanya gitu Dakdik-dik dan sebagainya Ya intinya kita jadi pacar lah Tapi Boro-boro ya Pegangan tangan aja Enggak pernah gitu Cuma salaman doang Pas di Natal Kontek-kontekan Cuma pakai telepon umum Ngobrol gitu Enggak pernah ngobrol seperti Kayak Kita langsung gitu Bertatap muka Nah pokoknya lucu banget deh tuh Kejadian 15 tahun Terus sampai gitu Pelayanan Masuk ke gereja Usia 20 tahun Pacaran lagi Dengan salah satu pemain tamborin di gereja Oh penari Wah keren banget pokoknya deh Enggak kamu gak Pokoknya para penari itu Kalau udah menari Kayaknya aduh Kayak malaikat lah menari Makasih Kayak malaikat Ya Ada dua malaikat tuh disini Terus Eh tiga sih Wah tiga ya Tiga Nah cuman Saya masih ada kesalahan tuh Karena belum di equip Belum di Jelaskan Apa bedanya Pacaran Lalu Bangun hubungan Dan sebagainya Akhirnya saya putusin Wah kayaknya gak bisa dilanjutin kayak gini Gaya kita nih Udah gak sesuai dengan Apa yang Firman Tuhan Ataupun Ya secara Ini udah gak gak sehat gitu Hubungan kita juga gak sehat Berantem terus Dan sebagainya So saya putusin udah stop Nah dia marah-marah lah Kesel Dan mencoba Wah pokoknya ceritanya panjang Nanti saya akan bahas di segmen berikutnya lah Biar penasaran Oke Tapi intinya Setelah itu saya belajar Saya punya mentor Khusus untuk ini ngejelasin Saya harus disuruh bikin blueprint Blueprint pernikahan Siapa calon kualitas Calon pasangan saya Kapan kamu menikah Wah diukur Walaupun ini kita Bikin sendiri gitu Mendesain Pernikahan So Tapi Puji Tuhan yang akurat Apa yang saya tulis Jadi Saya bilang 24 Saya harus ketemu pasangan hidup saya Dan udah langsung putusin bukan pacar Tunangan Calon istri Wah jadi persiapan tuh Masa singlenya bener-bener Punya kualitas yang berbeda Wah cari Screeningnya juga beda lah Pas 24 Saya ketemu Istri saya yang sekarang Namanya Irma Walaupun kita udah temenan sahabatan udah lama Tapi baru menyatakannya setelah saya umur 24 Terus nikah Di blueprint saya tulis 27 3 tahun Bener 3 tahun setelah bangun hubungan Nikah Punya anak Ya sama juga semuanya apa yang ditulis Terjadi Nah saran buat kamu nih yang masih single Atau jomblo Ataupun buat kamu yang sudah ada pasangan Calon menuju ke pernikahan Kalau yang udah punya pasangan Duduk bareng-bareng berdua Tulis Kualitas pernikahan kamu mau seperti apa Nah buat kamu yang belum Cari kualitas pasangan yang kamu mau seperti apa Nah latihan dari situ Ini walaupun kamu masih sendirian Tapi usianya di atas 30 Ya itu Kita nggak Bicara soal durasi Tapi yang penting Latihan dulu Kita nggak pernah tahu kan Keadaan tiba-tiba mendukung kita Tiba-tiba besok nikah gitu Bisa jadi Oke oke Berarti Koko single anggapannya berapa tahun ya Bu? Kan dari 15 ya Awal kan 15 Dari situ pacaran cuma berapa bulan Gara-gara dia dengan cowok lain Aduh Terus abis gitu Kosong Sampai saya beli t-shirt dagadu tuh Masih inget nggak tuh? Ada dagadu yang namanya kata-kata itu Cuek is the best Wah Nih lihat nih Cuek is the best Selama saya single Jomblo pakai bajunya itu doang tuh Baju favorit Cuek is the best Nggak peduli sama cewek lain Gak ganti bajunya Gak ganti baju maksudnya Atau beli selusin Oh beli selusin warnanya beda Beli tujuh Sehari beda warna Nah pokoknya statement di kepala saya adalah Cuek is the best Artinya Saya udah nggak peduli sama cewek-cewek yang lain Karena semua cewek itu Udah negatif di mata saya Iya Saat itu Terus pas udah mulai kenal Tuhan lagi Balik lagi kan waktu itu Udah jauh dari Tuhan lah Terus balik lagi dengan cewek yang pemain taburin ini kan Wow Pokoknya udah yakin banget nih Tapi kok kayaknya ada sesuatu yang nggak match gitu Cuman jalan berapa setahun ada nggak ya Saya lupa udah kelamaan Terus abis itu masa singlenya yang saya ingat adalah Yang bener-bener punya kualitas Nge-set blueprint pernikahan Butuh waktu sekitar tujuh tahun Iya Jadi berarti dua tiga kurang tujuh berapa tuh? 16 Tiga kurangi tujuh kan? 16 Oh iya iya Enggak, sorry Tujuh tahun sampai saya menikah Berarti umur dua puluh Iya Berarti saya single itu dari usia dua puluh sampai usia dua empat Empat tahun Ya empat tahun single dengan kualitas Wah nyari Bangun hubungan Akhirnya Empat tahun kemudian Siap Dua tujuh baru married Single dan happy ya kayaknya Single dan happy Bukan single yang menangisi nasib gitu Statementnya udah berubah bukan cuek is the best lagi Boleh diganti Kalau nangis maksudnya gue Oh iya yang kayak gitu-gitu udah lah Kan pilihan Saya mau trauma atau nggak Karena keadaan dan sebagainya Saya pilih nggak mau trauma Saya mau dipulihkan Dari korban sejarah Jadi pembuat sejarah Gitu Jadi kalau temen-temen yang udah diputusin dan sebagainya Udah anggap aja itu Sejarah masa lalu Buka lembaran yang baru Abaikan yang lama-lama Kalaupun dia sama yang lain dan sebagainya Percaya pasang di kepala kamu gini mindsetnya Bahwa pasti ada sesuatu yang terbaik Jangan dilihat dari luar Dalam artinya gini Kemungkinan secara fisik dia lebih cantik yang Waktu itu Yang nanti kamu dapatkan secara fisik nggak Tapi kebahagiaan hidup kamu Nggak dilihat dari Kecantikan di luar Karena Pengkotbah juga bilang Semua itu Tipuan di depan lah gitu Pada akhirnya pertanyaannya dari Ini simple nih Siapa orang yang paling terbaik Yang mungkin Bisa menjadi pasangan hidup kamu Ini tips buat kamu yang single Kira-kira siapa orang yang Akan tua bersama kamu Nah kamu bayangin Siapa yang bisa tua sama saya ya Jalan tua-tua Keriputan gitu Atau mungkin Nanti Di Mana tuh Di taman Taman apa Taman Bunggul ya Nah itu taichi berduaan gitu Nah kira-kira siapa tuh ya Sepeda-an berduaan Nah janya itu pasangan sejati kamu Facial bareng ku Kan keriput Facial Tarik Menarik sekali ya Jadi buat yang single Jangan jomblo ya Kita gak boleh sebut jomblo ya Ya Single-single Dengerin katanya ke Ocep itu Apa ya Buatlah masa-masa singlemu ini berkualitas Karena single itu Ya itu Bukan sesuatu yang mendidikan Tapi harus Mempersiapkan banyak hal di depannya Untuk masa depannya lebih baik Untuk masa depannya lebih baik Mohon maaf ya Saya ini bukan tipikal orang yang percaya pada cinta pada pandangan pertama Nah itu hanya cerita dongeng Ataupun cuman Ya cerita-cerita di film